Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali di channel ini kali ini saya akan menjawab sebuah permintaan sebuah permintaan tentang bagaimana caranya instalasi CBT ya CBT di sini menggunakan sandi CBT ya jadi ini berlaku untuk semua CBT yang sifatnya localhost atau semi-online ya kemudian Hai di sini saya akan menginsah sandi CBT ini menggunakan Laragon ya baik kita langsung saja pertama kita masuk ke browser kemudian kita masuk ke official Laragon ya Laragon setelah itu kita download Laragon yang full ya di sini besarannya 147 Mega kita buka kemudian kita download tunggu sampai prosesnya selesai hai hai baik instalasi sudah selesai langsung kita buka folder kemudian di sini langsung kita install saja dengan cara klik dua kali ya kita pilih bahasanya ya jadi kita pilih bahasa kemudian oke kita langsung maju maju terus kita pasang jadi instalasi seperti biasa ya instalasi seperti biasa ini Laragon sudah versi 50 ya berarti PHP nya pasti PHP 74 ya otomatis kita harus install atau kita harus cari PHP yang 72 karena saya akan memakai CBT nya yang maksimal versinya 72 oke di sini kan kita mulai ulang sekarang saya pilih tidak dulu ya saya pilih tidak selesai kemudian setelah itu kita buka Laragon nah disini sudah jelas kelihatan bahwa Laragon ini memakai PHP 7.4 ya sementara tadi kita akan menggunakan aplikasinya yang maksimal versi 72 jadi kalau beda PHP berarti kita harus download dulu PHP nya ya yang sesuai dengan aplikasi yang akan kita gunakan ya tapi sebelumnya sebelumnya kita harus download dulu PHP myadmin ya harus download PHP myadmin cara install PHP myadmin di Laragon adalah dengan ini di daerah yang kosong ini ya dimana saja klik kanan dimana saja seperti ini klik kanan kemudian masuk ke menu tools ya dari menu itu kita masuk ke quick add dari quick add langsung menuju ke PHP myadmin kita klik PHP myadmin jadi dia langsung mengunduh PHP myadmin otomatis ya dengan catatan komputer kita sudah terkoneksi dengan internet oke sudah kita klik mulai semua dulu kita coba lihat database kita klik database disini kita masuk langsung ke PHP myadmin disini ada beberapa yang bermasalah ya tapi ini abaikan saja nanti kita akan bahas bagaimana memperbaiki ini semua ya karena untuk laragon versi sebelumnya itu tidak ada masalah karena ini PHP myadmin nya sudah PHP myadmin versi terbaru juga ya untuk masuk ke database berarti username nya root password nya kosong langsung go seperti ini ignore saja seperti itu ya oke download dan install laragon sampai ke PHP myadmin admin sudah selesai kita stop dulu aja ya karena disini menggunakan apa PHP versi 74 sementara kita akan memakai aplikasi CBT yang PHP nya di bawah 74 berarti kita harus download dulu PHP yang di bawahnya kita cari PHP 72 ya PHP 7.2 download ya ini 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 ya 72 34 win 32 PC 15 64 jip ya yang pilih yang ini ya ini ada juga PHP 64 734 sama ya sama kita pilih salah satunya aja saya pilih yang ini aja kemudian kita download pihaknya baik ini sudah selesai kita buka folder lagi di sini kita ekstrak dulu aja ini sudah kita ekstrak ya bentuknya seperti ini kemudian ini kita pindahkan mau di copy silahkan mau di cut juga silahkan saya cut saja di sini pindahkan ke C kemudian laragon kemudian ke BIN di sini ya kemudian PHP nah simpan di sini pasti ya disini 74 19 ini 72 34 ya win 32 oke nah setelah di pindahkan ke C laragon bin PHP di sini kemudian kita buka lagi laragonnya untuk mengganti PHP di laragon klik kanan dimana saja kemudian di menu PHP pilih versi PHP dan pilih 72 maka di atas akan berganti menjadi PHP menjadi PHP 72 ya 72 oke kemudian kita akan menuju file CBT nya disini saya contohkan menggunakan sandi CBT ya disini ada sandi CBT ya yang ini kita ekstrak ya kita ekstrak klik kanan kemudian ekstrak kemudian ekstrak file kita ekstrak langsung di laragon berarti laragon kemudian di triple W disini ya kemudian oke kita tunggu prosesnya selesai jadi dia akan pindah ke laragon kita lihat laragon kemudian triple W disini ini ada folder sandi CBT ya seperti itu udah udah selesai ya kemudian kita klik mulai disini tunggu proses mulai berjalan ini sudah mulai ya udah mulai berarti kita langsung ke web disini berarti kita tambah tambah dengan nama folder tadi ya folder tadi yaitu ini ya kita tambah berarti slash tambah dengan itu ya kita enter seperti itu maka proses install sandi CBT dimulai kalau misalkan bapak ibu belum membuat database ya kita klik buat database saja dulu ya klik buat database disini ya ini sudah membuat database kita lihat apakah database sudah terbuat atau belum berarti kita masuk ke localhost kemudian php myadmin go disini maka disini ada database baru yang telah dibuat tadi ya otomatis selanjutnya klik import jadi setelah buat database kemudian import dan tunggu prosesnya oke proses instalasi berhasil ya setelah proses instalasi berhasil maka kita langsung masuk ke admin username ya admin passwordnya admin kemudian log masuk kemudian log masuk otomatis disini kita tinggal bagaimana caranya administrasi atau pengaturan yang harus dilakukan di admin ya di admin ini otomatis kan langkah pertama adalah ke pengaturan ya pengaturan di sini nama aplikasinya apa di sini nama aplikasinya apa ya tinggal menuliskan kemudian nama sekolahnya apa alamat server ini server IP nya kita lihat server IP nya dimana di jaringan kita ya di jaringan kita klik disini di sini di sini saya menggunakan kabel ya berarti saya masuk ke masuk ke sini di network and internet disini ada network and internet atau kalau misalkan tidak menggunakan ini kalau pengguna Windows 11 kan mungkin agak susah ya saya coba langsung ke sini ya kemudian disini kita klik setting di setting di setting disini ada network internet ya kemudian pilih karena saya menggunakan kabel berarti kita pilih yang advanced networking advanced network setting ya klik disini kemudian ada ethernet disini ya disini ada apa namanya keterangannya kita tinggal klik yang view additional properties IP nya apakah IP nya yang automatic atau IP nya yang static kalau disini kan saya memakai automatic disini sudah muncul IP nya yaitu 192.168.1.125 ya 1.125 jadi di sini berarti kita bisa menggunakan IP nya barusan 192.168.1.125 kemudian foldernya yaitu sandi cbt seperti itu ya maaf sandi cbt seperti itu sesuai dengan folder yang ada disini sandi cbt foldernya itu kemudian aksesnya ke komputer kita kenapa harus akses ke komputer kita nanti kalau misalkan kita ujian di jaringan jadi komputer klien hak aksesnya atau alamatnya untuk mengakses komputer ini adalah menggunakan alamat ini ya menggunakan alamat ini seperti itu jenjangnya silahkan pilih ya dan seterusnya ya logo dan sebagainya tinggal nanti data master ini seluruhnya nanti akan kita bahas di sesi yang kedua bagaimana pengaturan admin di sandi cbt untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh